hai oke teman-teman kembali lagi bersama saya di sebuah channel aja roji kali ini saya akan memberikan sebuah tips kembali untuk hero marksman dan hero ini sering digunakan ketika ada acara turnamen di sebuah pertandingan atau turnamen besar-besaran hero ini adalah carry sebelum kita masukin tips itemnya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tambah subscribe dan jangan lupa untuk tombol loncengnya Oke hari merupakan hero marksman yang paling sakit menurut para leather board mobile Legends Indonesia seperti RRQ Tuturu maupun Aura atau just no limit karena gary adalah nyuruh yang paling sakit dan paling susah untuk dikendalikan dan susah untuk dimatikan juga maka dari itu carry sering sekali digunakan ketika ada turnamen di sebuah pertandingan apapun karena demiknya sangat sakit serta kecepatan attack speednya juga sangat cepat sekali Oke kita harus memasuki pertama yaitu emblem untuk emblem sendiri gary menggunakan emblem marksman karena gary adalah hero bertiba marksman jadi kalian bisa menggunakan emblem bertiba marksman kalian usahakan emblem marksman kalian sudah mencapai level 45 atau di atas 45 itu untuk ability sendiri ini gary bisa menggunakan retribution atau inspire kalian bisa menggunakan retri atau inspire ini karena kalau kalian ingin menggunakan retri kalian bisa mempercepat level jungle carry serta level skillnya untuk inspire atau fury kalian bisa menggunakan ketika attack speed kalian sudah mencapai atas maksimal dan akan ditambahkan dengan ability fury ini Oke kita langsung memasuki item gary untuk item gary kalian bisa screenshot di atas atau kalian bisa catat di buku kalian untuk item pertama yaitu demonsus keunikan 30 mana regen ya karena gary menggunakan mana jadi kalian harus membutuhkan sepatu demonsus ini untuk mereload mana regen kecuali seperti hero granger itu tanpa mana ataupun gini gini menggunakan mana cuma ada mana magic jadi tidak perlu untuk menggunakan dan menggunakan dan menggunakan untuk kecuali sendiri karena menggunakan mana makanya kita kita harus memakai sepatu demonsus ini untuk item yang kedua yaitu Scarlet Phantom keunikanya 30 physical attack 20% attack speed dan 25 critical change ini untuk meningkatkan attack speed meningkatkan physical attack dan critical dari hero carry jadi fungsinya Scarlet Phantom ini sangat berfungsi sekali untuk meningkatkan demik meningkatkan basic physical attack nya dan attack speed nya untuk item yang ketiga yaitu wine telker keunikanya yaitu 40% attack speed 20 movement speed dan 10% critical change ini sama dengan Scarlet Phantom cuman keunikanya disini berbeda yaitu ada 20 movement speed dan ini tidak ada physical tambahan physical attack nya jadi ini mempunyai keunikan lebih tinggi attack speed nya daripada Scarlet Phantom karena mempunyai 40% attack speed untuk critical change sendiri wine telker sedikit lebih rendah daripada Scarlet Phantom jadi ketika kalian menggunakan dua item ini bisa dipastikan critical change nya akan naik dan attack speed nya juga akan naik untuk item yang keempat yaitu bloodlust X keunikannya 70 physical attack dan 10% cooldown reduction ini fungsinya untuk meng-couldown skill dari carry karena skill carry sangat lama dan juga sangat susah digunakan kalau kalian tidak bisa menggunakan skill nya jadi kalian perlu menulakan bloodlust X ini untuk mengurangi cooldown reduction nya dari skill nya untuk item yang kelima yaitu wind of nature keunikanya 10 physical attack 25% attack speed serta 15% physical life steal skill aktif nya yaitu imun terhadap seluruh physical damage berlangsung selama 2 detik ini fungsinya untuk mengurangi setengah ini fungsinya untuk imun terhadap serangan musuh jadi kalian ketika menggunakan item ini nanti akan ada di pojok kanan pojok kanan layar kalian atau di atas skill kalian akan ada item ini kalian bisa menggunakan ini ketika kalian sedang dalam posisi gangbang bersama teman kalian kalian bisa klik item ini dan otomatis semua teman kalian akan imun terhadap serangan musuh selama 2 detik jadi ini fungsinya bisa untuk support dan bisa untuk kalian sendiri untuk item yang keenam yaitu blood of despair keunikannya 170 physical attack dan 5% movement speed ini akan ada 5% movement speed lagi jadi cukup kemungkinan carry larinya akan sangat cepat dan kemungkinan juga physical attack nya akan bertambah dan basic attack nya juga akan bertambah jadi carry ini adalah hero yang paling sakit menurut saya untuk skill nya kalian bisa menggunakan ketika kalian melawan atau gembang kalian jangan terlalu maju terlebih dahulu atau di depan tank kalian jangan seperti posisi itu kalian harus di belakang tank atau di samping kanan tank atau di samping kiri tank jadi kalian usahakan posisi kalian tidak terlalu jauh dengan tank dan posisi kalian itu kemungkinan bisa terhindar dari serangan musuh karena kalau sekali gembang carry akan gampang tereliminasi oleh skill musuh dan dembek nya akan terlalu sakit sendiri oleh carry jadi saya usahakan bagi kalian yang pemula menggunakan carry kalian bisa agak ke belakang sedikit dari tank jadi fungsinya yaitu ketika tank menyeram musuh menyeram musuh faktor menyeram musuh main game menyeram musuh atau support menyeram musuh juga kalian bisa ke belakang dari teman-teman kalian karena carry ketika di belakang dembek nya akan mengenai semua musuh yang ada untuk penggunaan skillnya yaitu kalian bisa menggunakan skill 1 lalu skill 3 ulti kalau ketika kemungkinan kalian tidak bisa lari atau teman kalian dalam keadaan mati 3 atau mati semua kalian bisa menggunakan skill 2 untuk berlari jadi kalian tidak akan langsung pop out tim kalian tidak akan langsung pop out jadi kalian bisa berlari terbeda lalu oke itu sekian video kita kali ini untuk next video kita akan membahas item lancelot jadi jangan lupa ya untuk subscribe dan klik tambah loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya agar nantinya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dan tips item selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita akan menikmati dan klik tambah dan klik tambah informasi sampai jumpa subscribe dan klik tambah terkini dan klik tambah dan klik tambah dan klik tambah dan klik tambah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton